Kepolisian daerah Sulawesi Barat merilis hasil pengamanan pilkada serentak 2018 yang berlangsung di Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar. Dalam pres-release tersebut, Kapolda Sulbar mengklaim pelaksanaan pilkada pada 27 Juni lalu berjalan aman, lancar, dan demokratis. Pasca pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung di Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar yang berlangsung pada 27 Juni lalu, Kepolisian daerah Sulawesi Barat akhirnya merilis hasil pengamanan pilkada operasi mantap berata 2018. Pres-release ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulbar, Brigjenpol, Baharudin, Jafar, bersama sejumlah bawahannya di ruang Vikon Polda Sulbar yang terletak di Jalan Ahmad Kiran, Kelurahan Binanga, Mamuju. Di hadapan awak media, Kapolda Sulbar mengklaim secara keseluruhan pengamanan pilkada serentak yang berlangsung di Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa pada 27 Juni lalu berjalan aman, lancar, dan demokratis. Meski terdapat beberapa laporan pengaduan dugaan politik uang di Kabupaten Mamasa, namun hal tersebut berhasil ditangani seluruh pihak terkait termasuk penyidik Polres Mamasa. Kapolda juga mengapresiasi kepada semua pihak termasuk seluruh pasangan calon yang telah ikut terlibat dalam menjaga keamanan hingga pelaksanaan pilkada selesai. Polda Sulbar ini memberikan apresiasi yang sangat baik. Alhamdulillah, dari dua tempat ini ada dua DPS pengulangan. Satu DPS di Mamasa, satu DPS di Polman. Dan dua-duanya sudah dilaksanakan pengurutan suara penanggung. Untuk diketahui, pada tahapan pengamanan pilkada serentak 2018, Polda Sulbar melibatkan 950 personil Polri ditambah 683 TNI dan 2.612 linmas yang disebar di 1.283 TPS di Kabupaten Polman dan Mamasa. Sementara untuk menjaga keamanan pasca pilkada, Kapolda Sulbar juga telah mengunjungi masing-masing paslon agar dapat menerima hasil perhitungan suara. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainews melaporkan.